Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya konco-konco masih bersama saya lagi dengan Wong Desojenel dengan Mas Blankon selalu di hati semoga memberikan sebuah inspirasi manfaat untuk teman-teman semuanya Oke semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat selalu teman-teman bolo-bolo yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia Oke teman-teman semuanya pada kesempatan hari ini saya ingin membahas yaitu tentang simkat yang ada di negara Brunei Darussalam yang pertama kita ada namanya simkat di Brunei Darussalam itu ada tiga teman-teman ya ada tiga yang 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 pertama adalah kita ada namanya di ST itu ya itu nama-nama sim kalau mungkin kalau di Indonesia kita seperti telekomsel apa telekomsel terus simpati dan lain sebagainya gitu ya pertama itu ada di ST yang kedua progresif yang ketiga adalah imagine Oke pada ke jadi teman-teman simkat di Brunei itu ketika teman-teman ke Brunei Darussalam itu sangat-sangat-sangat penting sekali ya gitu karena kenapa itu akan apa berhubungan dengan kelancaran komunikasi kita sama saudara kita teman kita atau mungkin seseorang yang butuh untuk kita kita telepon ataupun kita SMS ya yang pertama itu kita ada yang tadi namanya DST ini dia DST seperti yang ini teman-teman ya masih ada nama saya disini itu apa nih Muhammad Muhyib disini ini masih ini ini namanya DST ada di bawah sebelah sini ini namanya di DST teman-temannya ya bukan kalau mungkin orang Indonesia ngomong DST atau DST sama saja gitu ya jadi untuk mendapatkan SIM card apa DST ini kita harus mempunyai IC untuk membeli ini kita harus mempunyai IC teman-teman semuanya ataupun kita bisa dibeli-beli di bandara ataupun di toko-toko resmi yaitu di kedai-kedai yang yang menjual tentang ya SIM card ini kalau di Indonesia SIM card sejenis simpati dan lain sebagainya itu ada di tempat banyak tempat gitu ya mungkin di desa kita di di Alfamart Indomart itu ada-ada sini kalau di sini tidak semuanya teman-teman emang harus apa ya siap-siap apa untuk membeli namanya SIM card mungkin di apa di di bandara kalau di bandara Brunei Darussalam itu bisa gitu ya ya itu SIM card oke langsung saja teman-teman pada kesempatan ini saya akan fokus pada yaitu DST ya sebenarnya sepegang ini DST ya yang pertama teman-teman saya akan memperkenalkan DST ini eh dia ada nomornya seperti ini di sini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh ya di sini ada tujuh digit mungkin kurang kelihatan teman-teman ya di sini ada namanya tujuh digit yang yang mana kalau selain yaitu dari kode kode negara setiap negara itu punya kode gitu kan contoh negara Indonesia contoh negara Indonesia plus enam dua dan di negara Brunei Darussalam pun itu ada 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 sebuah kodenya juga yaitu plus enam tujuh tiga itu adalah kode teman-teman semuanya ya jadi teman-teman kalau ingin menggunakan WhatsApp WhatsApp juga itu ya itu harus ditulis agar nanti terdeteksi ini nomor dari mana gitu kalau tanpa namanya kode itu kalau mungkin di Indonesia atau ingin meng-save nomor Brunei tanpa sebuah kode itu itu tidak akan muncul nomor nomor ininya nomor WhatsAppnya itu teman-teman ya Oke langsung aja kita kita bukain teman-teman ini sudah saya pakai dulu tapi buat informasi teman-teman yang mungkin akan bekerja di negara Brunei Darussalam ini saya akan buka kembali teman-teman semuanya ini dia nah eh teman-teman semuanya di DST ini kartunya seperti ini dia teman-teman ya ini kartunya kecil karena sudah saya lepas dan saya pakai bentuknya kartunya mungkin seperti ini di SD ini teman-teman dan terus apalagi yang ada di dalamnya Oh ada yang seperti ini juga teman-teman ini besi kecil ah ini dia besi kecil ini untuk memasang sim apa sim card kita masuk ke HP gitu ya jadi dikasih disini kita di fasilitasi seperti ini juga gitu terus di sisi lain itu kalau mungkin teman-teman lebih lebih ingin mengetahui tentang segala sesuatu tentang DST bisa download ini my DST apps today disini teman-temannya semuanya ya eh terus langsung saja teman-teman saya ingin menunjukkan eh apa namanya bagaimana bagaimana tata cara untuk eh apa namanya mengisi saldo untuk mengisi saldo itu langsung saya skip aja jadi eh teman-teman nanti bilang eh saya ingin mengisi IC gitu IC card ingin membeli IC card setelah masuk ke sini nanti di sini ada panduannya teman-teman di di sini ya di sini ada panduannya yang pertama kalau teman-teman ingin mengecek saldo yang sudah terisi dari dari sim card tersebut ketik yaitu bintang 1 00 pagar nanti disitu akan muncul yaitu isi apa namanya isi eh berapa balance kita berapa eh isi uang kita yang ada di disitu gitu ya teman-teman ya saya ulangi lagi yaitu 1 00 pagar tadi ya bintang 1 00 pagar itu untuk mengecek namanya balances atau balance saldo yang ada di disitu gitu ya dan selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu biasanya teman-teman kebutuhannya orang TKI itu yaitu ingin mengisi namanya apa namanya data gitu ya teman-teman kalau ingin menambahkan data nanti disitu ada tulisannya add-on data nah sebelum itu kita kita ketik lagi disini yaitu bintang 1 bintang 1 33 pagar nah nanti muncul disitu teman-teman yaitu add-on add-on berdata gitu nah silahkan disitu teman-teman akan bisa mengisi dalam apa tiga ringgit kah lima ringgit atau mungkin 10 atau 20 dan sebagainya itu teman-teman semuanya ya jadi emang disini seperti teman-teman seperti itu teman-teman semoga pengen saya sampaikan jelas kalau mungkin teman-teman ada ada kurang jelas dari sini boleh tanyakan ke saya langsung atau di kolom komentar di bawah ini teman-teman semuanya terima kasih semoga bermanfaat bila taufiq walaidah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuhon terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax